Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini saya sudah berada di JPL 31, tepatnya di Stasiun Waru Hari ini saya ingin hunting di Stasiun Waru Pertanggal 1 Juni atau per KPK 2023 Untuk Stasiun Waru ini melayani beberapa pemberhentian kereta api jarak jauh Dari yang sebelumnya yang berdiri di Stasiun Waru ini hanya kereta api Probowangi saja berhenti normal Dari Stasiun Surabaya Kubeng menuju ke Ketapang Nah di KPK 2023 ini nambah 2 kereta api Yaitu kereta api Seri Tanjung dan kereta api Arjuna Express Seri Tanjung dari Lempuyangan menuju ke Ketapang Dan kereta api Arjuna Express dari Stasiun Surabaya Kubeng menuju ke Stasiun Malang Dan ini pas saya baru tiba, kebetulan JPL-nya ditutup ya teman-teman Jadi ini ngepas banget, persiapan masuk di Stasiun Waru Kereta api 83F Arjuna Express dari Stasiun Surabaya Kubeng dengan tujuan akhir Stasiun Malang Untuk kereta api Arjuna Express ini sendiri memiliki layanan full kelas eksekutif ya Menggunakan IDLE dari rangkaian kereta api Brawijaya Untuk KPK 2023 ini cuman jalan satu transit aja IDLE dengan rangkaian kereta pi Brawijaya Dan berhenti di Waru ini untuk menunggu bersilang dengan kereta api Logawa ya Dari Stasiun Jember dengan tujuan akhir Stasiun Purwakerto Terima kasih telah menonton! 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 Ke Malang Berarti diwaru cuman Ke arah Malangnya saja ya Tetapi ke arah Gubeng itu gak berhenti Dan diwaru ini menunggu bersilang dengan kereta api Logawa KA214 Dari Jember menuju ke Purwokarto Ini hampir mepet Sama jalan raya loh berhentinya Oke kita berpindah ke sebelah sana Untuk mengabadikan Persilangan dan keberangkatan Arjuna Express Ya teman-teman Oke teman-teman Saya sudah berpindah di JBL 32 Ini tepatnya di sebelah Timurnya Stasiun Waru ya Dan ini Untuk kereta api Arjuna Express Berhenti di jalur 2 Ini masih menunggu kereta api Logawa melintas langsung Ternyata yang naik dari Waru Itu penumpangnya banyak ya teman-teman Yang naik dari Waru Menuju ke arah Malang Dan untuk Arjuna Express ini sendiri Tiketnya itu harganya Rp65.000 ya kalau nggak salah Dari Surabay Gubeng menuju ke Malang Begitupun juga naik dari Waru Harganya juga sama Ini full eksekutif Tapi kok ngalah sama kereta api full ekonomi ya Eh nggak sih Logawa ada ekonomi dan kelas bisnis Oke ini Logawa persiapan berjalan langsung Di stasiun Waru menyelang kereta api Arjuna Express Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman Pada pukul 9 lebih 5.7 JPL 32 stasiun Waru udah ditutup Dan untuk kereta api Arjuna Express KA83F Persiapan berangkat dari stasiun Waru ya teman-teman Ini senilnya udah ngacung Jadi udah diperbolehkan perangkat PUN switch Seben-teman Perangkat dari stasiun Waru Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton